Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman senang sekali bisa ketemu lagi di Shihab dan Shihab edisi Ramadan Saya dan Abi Quresh Shihab Dan tahun ini kita ingin belajar sama Abi Quresh Tentang makna surat-surat dalam Al-Quran Terutama surat-surat pendek yang kerap kali kita bacakan dalam sholat Inginnya setelah kita belajar maknanya, artinya, tujuannya, tema utamanya Inginnya dalam sholat ketika kita melafalkan ayat-ayat Al-Quran ini Kita bisa jadi lebih khusyuk dan memahami maksud dan tujuan diturunkannya Jadi di awal ini kita mau belajar apa makna dan tafsir surat Al-Fatihah Jadi secara umum kita mau tahu dulu, jadi ini kan tujuan diturunkannya Al-Fatihah Karena ini kan surah pembuka ya, awalan betul-betul Baik, Bismillahirrahmanirrahim Kita tentu tidak mungkin bisa menjelaskan tafsir Al-Fatihah secara utuh Tapi kita ingin mengemukakan beberapa poin Yang pertama, apa tema utamanya? Apa tujuannya? Tema utamanya itu kita bisa angkat dari namanya Al-Fatihah ini mempunyai tidak kurang dari 20 nama Yang populer ada empat Umul Kitab, Al-Fatihah, Ashab Al-Masani, Umul Quran Itu empat yang populer Itu yang memberi nama Nabi? Sebagian Nabi, sebagian sahabat, sebagian ada yang oleh Al-Quran Al-Quran juga menamai Ashab Al-Masani itu nama yang diberikan oleh Al-Quran Sabah itu artinya tujuh, Al-Masani itu artinya dua-dua dalam arti berulang Maknanya bisa surah yang dibaca dua kali minimal dalam sholat Kenapa? Karena sholat itu minimal dua rakaat Dan setiap rakaat harus baca Al-Fatihah Berulang-ulang Itu berulang-ulang Atau kalau kita kaitkan dengan Umul Kitab Maka Al-Fatihah itu adalah induk dari Kitab Suci ini Sehingga semua ayat-ayat yang berjumlah 6.200 sekian itu Itu bisa merujuk kepada salah satu ayat dari tujuh ayat Al-Quran Jadi Al-Fatihah itu merangkum Merangkum Keseluruhan inti di Al-Quran Itu sebabnya dinamai Umul Kitab, Umul Quran Induknya Al-Quran, semua merujuk ke sana Karena itu Al-Fatihah adalah surah yang paling agung Dalam Al-Quran Itu satu Nah tujuannya apa ini? Yang pertama Al-Fatihah itu pengajaran dari Tuhan Bagaimana memujinya Bagaimana sikap ketika beribadah kepadanya Ini semua agar supaya terasa kehadiran Tuhan Dan terasa pengawasannya kepada manusia Jadi Allah mengajarkan manusia lewat surah Al-Fatihah Al-Fatihah itu adalah firman Allah Yang mengajarkan kepada manusia Apa yang harus diucapkannya Pengajaran Allah kepada manusia ini Dalam konteks Al-Quran bisa jadi dimulai dengan Kul Katakanlah Kul Itu pengajaran Ucapkan seperti itu Begitu juga Al-Fatihah Itu mulai dari Al-Hamdulillah Seakan-akan Allah berkata Ucapkanlah Dalam konteks hubunganmu denganku Al-Hamdulillah Yakni Pujilah Aku Nyatakanlah Al-Al itu artinya segala Segala puji bagi Allah Sehingga Kalau Nana memuji satu orang Harus sadar Bahwa pujian Anda kepada seseorang itu Harus dikembalikan kepada Allah Karena Allah yang memberi dia keistimewaan Sehingga Anda puji Sebelum memuji orang Puji Allah Mau memuji orang Kedermawanannya Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Karena kedermawanan ini Tidak mungkin dapat dia berikan kepada saya Kalau dia tidak Itu pengajaran pertama Allah kepada manusia Apapun yang dilakukan Alhamdulillah Alhamdulillah Kita lihat lagi ya Pujian di sini Ditujukan kepada Allah Tetapi Tidak menggambarkan Allah di hadapan kita Dia itu Alhamdulillah itu Redaksi Yang menunjukkan pesona ketiga Saya berkata Dia baik benar ya Orangnya tidak di depan saya Kalau muji Jangan depan orang Allah mengajarkan begitu Karena ada orang yang dipuji Tergiur dengan pujian Sebaiknya memuji di belakangnya Itu satu Yang kedua Allah mengajarkan kita memuji ini dengan pujian yang sangat singkat Alhamdulillah Kalau memuji Jangan bertele-tele To the point To the point Pujilah sekedarnya Dan jangan di hadapannya Dan Ada satu hal lagi Dikatakan oleh Namak kita Kalau ada yang memuji Anda Maka Telitilah Kalau kita manusia Telitilah Apakah pujian itu sesuai dengan keadaan Anda atau tidak Kalau tidak sesuai Kalau sudah sesuai Jangan terlalu gembira Bergembira Seperdua dari kadar pujian itu Supaya Kamu tidak mabuk pujian Itu yang diajarkan Baru satu ayat saja itu Itu sedikit dari Sedikit dari makna Dari makna Itu Ada ungkapan Kalau kita ingin Membahas Bismillahirrahmanirrahim Kita memerlukan Ratusan Kuintal Beratnya Buku-buku Untuk ini Oke jadi yang pertama itu Allah mengajarkan kita Bagaimana cara memujinya Itu di Di ayat Alhamdulillahirrabbilalamin Ketika kemudian ayat berikutnya Al-Rahmanirrahim Kenalilah Allah Banyak sifatnya Tetapi Sifat yang paling utama Bahwa dia Rahman Rahman itu Adalah Dia Yang memberi rahmat Kepada seluruh makhluk Tanpa melihat Dia Durhaka Atau tidak Durhaka Muslim Atau non-muslim Rahman itu Adalah Rahmat Yang dicurahkannya Di dunia ini Sedang Rahim itu Adalah Rahmat Yang dicurahkannya Di akhirat Apakah itu Makanya urutannya Juga penting Rahmat Urutannya sangat penting Oh begitu Jadi bukan Itu urutannya pun Memberi Keliru Kalau dia katakan Alhamdulillahirrahimirrahman Dari satu sisi Karena Rahmat di dunia itu Mendahului Rahmat di akhirat Di sisi lain Rahman itu Adalah Bentuk kata Patron yang bersifat Sementara Sedangkan Rahim Bersifat Langgeng Di sisi lain Di sisi lain Ada orang yang Memberi rahmat Kepada sesuatu Tapi dia punya Kepentingan Ada maunya Ada maunya Allah gak pernah Ada maunya Gak pernah ada maunya Dia memberi rahmat Itu karena Memang sifatnya Adalah Rahim Ar-Rahmani Ar-Rahmani Ar-Rahim Jadi ulutan pun Berpengaruh Ulutan pun Sangat berpengaruh Oke yang berikutnya Maliki Dia pemilik Hari pembalasan Anda harus yakin Bahwa ada hari pembalasan Tidak mungkin Tuhan yang Maha kasih itu Mempersamakan Dua orang Yang sikapnya Berbeda Dia memang Tidak Dia memang Dalam konteks Hari kemudian Pasti memberikan Ganjaran Bagi yang baik Dan memberikan Sangsi bagi yang Buruk Sikapnya Dia Maliki Dia pemilik Hari pembalasan Apakah dia bukan Pemilik hari ini Pemilik juga Kenapa dia tidak Katakan pemilik hari ini Kenapa Karena hari ini Di dunia Masih ada orang Yang mengaku dia Yang mengaku dia kuasa Yang mengaku dia pemilik Segala sesuatu Oke deh Biarkan aja itu Tetapi pada akhirnya Mereka semua akan sadar Bahwa Tuhan adalah Pemilik hari kemudian Jadi kalau ada Yang bersikap Buruk terhadap Anda Tidak usah terlalu Menuntut Saya harus membalas Tuhan tidak tidur Karena ia pemilik Hari pembalasan Hari pembalasan Yang berikutnya Apiku Maliki Iyaka na'buduh Iyaka na'buduh Itu menarik Dia dahulukan Hanya kepadamu Kami Beribadah Dia tidak berkata Kepadamu Kami beribadah Mari kita beri contoh Kata hanya di depan itu Itu Iyaka Mengandung makna Hanya Hanya kepadamu Kami beribadah Saya berkata Aku cinta padamu Aku juga cinta Tapi boleh jadi Engkau cinta yang lain Kalau Nana Apik cintaku padamu Enggak Kalau begitu Harus berkata Hanya Apik yang Nana cintai Jadi hanya itu Untuk menunjukkan Tidak ada yang lain Tidak ada yang lain Saya tidak beribadah Pada siapapun Hanya kepadamu Itu satu Kita lihat Kita lihat sekarang Alhamdulillah Itu Redaksi Persona ketiga Tapi Sewaktu ibadah Hanya kepadamu Orang pertama Disini Orang kedua Orang kedua Hanya kepadamu Ya Allah Jadi Kalau beribadah Hadirkan Tuhan Di hadapan Anda Seolah-olah Dia di depan kita Dia di depan kita Itu Nabi Ada Ditanya oleh Malaikat Jibril Apa itu Ihsan Dia bilang Kamu mengabdi Kepada Allah Seakan-akan Engkau melihatnya Kalau engkau Tidak dapat Begitu Yakinlah Bahwa Allah Melihat kamu Karena Dia berhadapan Saya tidak Dihat dia Tapi dia Dihadapan saya Dia lihat saya Semakin sadar Seseorang Akan pengawasan Semakin berusaha Dia untuk melakukan Sebaik mungkin Beribadah Sebaik mungkin Itu Dan hanya Kepadamu Kami meminta Pertolongan Nah ini Ada masalah lagi Nabi Nabi kan biasa Minta tolong Sama Nana Kenapa Kita katakan Hanya Kepadamu Kami minta Pertolongan Sama Maknanya Dengan yang Awal Bahwa Sama Hanya disini Letak Bedanya Kita lihat Kalau mau Ke dokter Minta tolong Pada dokter Tolong Saya sakit Pergilah Kepada dia Tetapi Ingat Minta dulu Pada Tuhan Ya Allah Beri dokter Kemampuan Mendiagnose Penyakit Saya Beri dokter Kemampuan Untuk memberikan Saya obat Yang sesuai Jadi Saya minta Tolong Dulu Pada Allah Baru Ada Hal-hal Dalam hidup Ini Yang Kita Dianjurkan Untuk Tolong Menolong Ya Tapi ada juga Hal-hal Dalam hidup Ini Yang kita Tidak Bisa Meminta Pada Manusia Kecuali Pada Tuhan Jadi Kita Boleh Tolong Menolong Tetapi Selalu Ingat Kita Memohon Pertolongan Itu Pada Tuhan Ada Hal Yang Bagus Sirot Sirot Itu Terambil Dari Akar Kata Yang Berarti Menelan Sirot Itu Adalah Jalan Yang Demikian Luas Sehingga Pejalan Seakan Akan Ditelan Olehnya Kalau Sabil Jalan Kecil Kita Minta Ya Allah Antar Saya Ke Jalan Yang Lurus Antar Bukan Tujuki Jadi Digandeng Digandeng Diantar Dinaikkan Di mobilnya Antar Saya Kesana Itu Anda Pasti Tertolong Itu Itu Di dalam Tafsir Dikatakan Ada Perbedaan Antara Hidayah Ila Dan Hidayah Tanpa Ila Kalau Hidayah Dengan Ila Itu Memberitahu Kalau Hidayah Tanpa Ila Maka Itu Berarti Mengantar Disini Ihdina Asila Antar Kami Ke Jalan Lebar Bukan Cuma Lebar Yang Lurus Supaya Tidak Jauh Perjalanan Bahkan Orang Bisa Ditelan Sangking Luasnya Bagus Itu Nana Bila Begitu Kalau Begitu Bisa Bermacam Macam Orang Ada Disana Kalau Jalan Sempit Saya Sendiri Saya Bisa Senggol Kiri Dan Kanan Ya Allah Biar Jalan Lebar Boleh Jadi Orang Yang Di Samping Saya Ini Beda Pandangannya Beda Mazhabnya Kita Mari Berjalan Semua Disitu Karena Jalannya Lurus Jalannya Lurus Dan Lebar Tidak Perlu Berdesak Desakan Kenapa Bertengkar Jalan Menuju Surga Banyak Lebih Daripada Jalan Menuju Ke Roma Dan Itu Umul Al-Quran Itu Ida Surah Baru Dia Katakan Bukan Orang Yang Dimurkai Lihat Lagi Adab Pada Tuhan Jangan Berkata Bukan Orang Yang Engkau Murkai Yang Dimurkai Tapi Ketika Berkata Nikmat Jalan Orang Yang Engkau Beri Nikmat Ketika Nikmat Pasti Dari Allah Kalau Murka Belum Tentu Dari Allah Jangan Mengambil Hak Prerogatif Allah Untuk Bilang Allah Murka Itu Maksudnya Jangan Nisbahkan Sesuatu Yang Buruk Pada Tuhan Ini Dikatakan Pengajaran Tuhan Kepada Kita Mau Berucap Ya Allah Itu Jangan 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 Berkata Begitu Kalau Ada Sesuatu Yang Anda Rasakan Tidak Baik Cari Penyebabnya Pada Diri Anda Jangan Berkata Ini Karena Tuhan Jangan Langsung Salahkan Allah Kalau Nikmat Langsung Beri Orang Insya Allah Besok Kita Akan Membahas Ayat Yang Berikutnya Dan Kalau Teman-teman Ingin Membahas Lebih Jauh Ingin Tahu Lebih Jauh Kandungan Surah Al-Fatihah Bisa Cari di Bukunya Tafsir Al-Misbah Juga Tafsir Al-Ubab Insya Allah Insya Allah Dan juga Di buku ini Ada sedikit Al-Quran Dan maknanya Dan tentunya Bisa terus Nonton Syihab Insya Allah Terima kasih Abiku Terima kasih Terima kasih Semoga Bermanfaat Assalamualaikum